Halo guys selamat datang di channel Lopar Oval Semoga teman-teman disini sehat selalu ya Pada video kali ini saya lagi mainnya di sekitaran kota Jakarta nih Tepatnya di lapangan banteng Namanya lapangan banteng Tapi ketika saya kesini saya tidak ketemu dengan bantengnya ya guys Ternyata dahulunya lapangan banteng dikenal dengan nama lapangan singa Karena terdapat tubuh singa yang menjadi monumen kemenangan Belanda atas Perancis Dalam pertempuran di Waterloo, Belgia Dan pada tahun 1950 lapangan ini diganti namanya oleh Presiden Soekarno Menjadi lapangan banteng Nah ini yang di tengah patung yang bertubuh kekar Dikenang dengan nama Monumen Pembebasan Irian Barat Monumen di lapangan banteng ini dibangun untuk mengenang para pejuang Trikomando Rakyat Atau Trikora Yaitu Operasi Pembebasan Irian Barat dari Tangan Belanda Lapangan banteng di era sekarang ini biasanya warga Jakarta dan sekitarnya Lapangan bantengnya digunakan untuk berfoto-foto Karena banyak spot foto menarik disini Lalu dapat digunakan juga untuk berolahraga Karena memiliki track untuk lari ataupun jalan santai Nah guys ini ada tribunnya guys dan disini ada kolamnya Ini kalau dulu nih kalau malamnya itu sering ada air mancur gitu guys Jadi air mancur di malam-malam terus ada cahaya-cahianya cukup keren Cuma di masa pandemi ini gue gak tau ya ada apa enggak Kalau dilihat juga ini tribunnya ditutup gitu Ini gue dateng siang-siang sih memang bener-bener panas banget disini Di sini Wuh Terima kasih telah menonton! Dikarenakan areanya yang cukup luas dan rindang Tempat ini juga cocok untuk sekedar kumpul-kumpul Piknik santai bareng keluarga, teman, dan sahabat Nah di taman ini juga ada wahana-wahana main buat anak-anak ya Ini buat olahraga juga Nah ini ada batu-batu gini nih buat rapi Buat teman-teman yang pengen libu wisata santai bisa datang kesini nih Wuh sakit yang ini nih tajam Tuh kaki gue belang Habis traveling mulu nih Tuh kaki Tuh kaki Tuh kaki Tuh kaki Tuh kaki Tuh kaki kalau sini jangan siang-siang ya guys kayak gini nih panas banget walaupun agak-agak tertutup tapi tetap berasa ini sekarang jam 2 kayaknya kalau ke sini enakan pagi sih sama sore ada yang bikin hamok disana kayaknya di rumput-rumputnya juga bisa kita buat gelar-gelar sekedar piknik-piknik kecil gitu ya 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 ya